Pemirsa guna memberikan edukasi kemampuan kepada pelaku UMKM untuk mengatur sebuah usaha dan memiliki daya cipta, guna memberikan pelayanan kepada konsumen menjadi landasan pada seminar budaya masyarakat Melayu Jambi bersama DPP Serambi Bersatu. Di era modern ini, wira usaha menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup, sehingga memulai wira usaha harus memiliki inovasi yang baik dan membuat terobosan-terobosan baru. Hal ini menjadi latar belakang pada seminar DPP Serambi Bersatu atau Serumpun Anak Melayu Jambi. Pertemakan budaya masyarakat Melayu Jambi di era modern dalam kewirausahaan yang tanggung dan tumbuh, yang dilaksanakan pada Selasa 5 November 2024 di Aula Kesbang Tol Provinsi Jambi. Dikatakan Ketua DPP Serambi Bersatu, Rini Sasmita, Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kewirausahaan pada pelaku usaha, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produknya, menjadikan UKM yang lebih besar dan jangkauan serta daya saing luas. Hari ini saya selaku Ketua Dating dan Ketua Pelaksanaan Kegiatan Seminar Melayu Jambi, tujuan daripada seminar ini menangkat rancat maruah daripada keluarga besar Serambi Bersatu, agar terhadapannya nanti bisa terlaksana kegiatan Serambi Bersatu menjadi lebih eksis dan lebih inovatif lagi. Dan tujuan daripada semua ini menciptakan suasana yang lebih sempurna oleh masyarakat Jambi, sehingga menjadi suasana yang di era kelobal stasi ini menjadi pandangan yang terbaik untuk Serambi Bersatu. Oke, mungkin harapan ke depan kita, Kak? Harapan ke depan itu saja, agar lebih semangat lagi bagi para para Dating, agar bisa UMKM-nya lebih luas lagi, lebih berjalan dengan baik, sehingga menjadi UMKM yang lebih besar lagi. Selain itu, melalui seminar budaya ini, diharapkan Serambi Bersatu Jambi terus berperan aktif dalam pelestarian adat dan budaya di Provinsi Jambi secara umum dan kebudayaan Melayu Jambi secara khusus, serta bisa mendukung pembangunan sektor parwisata, di mana kelihatan sektor wisata akan mendorong ekonomi kreatif. Jadi, ini, belakang ini, kita, Melayu ini, di Indonesia, atau khususnya di Jambi, itu mulai agak sedikit nge-drop, nah ini dengan agak acara, diberi kesempatan oleh Kesbang Pol dan kerjasama yang bagus, maka kita akan membagikan melestarian Melayu-Melayu yang ada di Provinsi Jambi. Supaya memang melestarikan atau mengangkat, itu memang agak terhadap dengan zaman yang kemodern yang sekarang ini. Tapi, kita semuanya itu ada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin. Keputusan dari Allah, demi kita sebagai orang Melayu dan manusia, kita cuma berusaha. Dan mudah-mudahan kita semua, justru Saji Jambi atau di Mas Pol, mudah-mudahan mendapat sesuatu keberkahan Allah SWT. Amin. Harapan saya, mudah-mudahan Serambi bisa, kan disitu disebut Serambi bersatu. Nah, Serambi bisa bersatu dengan pemerintah yang akan terpilih untuk ke depannya, dan seratu rahmi sudah terjalan. Dan mudah-mudahan Melayu yang ada di Jambi ini, akan maju dan terus-terus untuk melestarikan adat budaya Melayu-Jambi.